Hai guys welcome back to my YouTube channel balik lagi sama aku Sin akhirnya hari ini jalan-jalan lagi guys jadi hari ini aku mau pergi ke Bedugul nah jadi bedugul tuh kayak daerah puncaknya gitu kalau di Bali jadi kayak tempatnya lebih dingin nah kalian penasaran kan tempatnya kayak gimana sebelum lanjut jangan lupa kalian semua untuk like comment subscribe dan juga nyalain notification bell-nya yuk ikutin aku terus hai hai Terima kasih telah menonton Oke guys, sudah sampai di bedukul Ini cuacanya sejep banget Enak banget Nah ini tadi perjalanan dari rumah aku Sekitar 1 jaman lebih lah ya Nik, aku mau mampir ke Hot Chocolate House Yuk ikutin aku ke dalam Kita naik dulu ke lantai 2 nya guys Ini tempatnya lucu gitu Kayak playground gitu sih disini Jadi buat yang jalan-jalan Bawa keluarga gitu Bisa banget main kesini Kayak cocok gitu untuk anak-anak Tuh tempatnya lucu gitu Ada rumah-rumahannya Yuk kita coba lihat lagi Di sebelah sananya Wih disini lebih dingin guys Udaranya Tambah kerasa dingin Wah keren banget Coba lihat tuh disitu Ada kayak tamannya gitu Gede banget Luas banget sih tempatnya nih Oke guys Jadi sebelum aku order makanan minuman Aku mau keliling-keliling dulu nih Karena tempatnya gede banget kan Di belakang tuh ada tamannya Aku sekalian ngajak kalian Buat jalan-jalan ke belakang Yuk Nah guys Buat kalian yang mau cari tempat indoor Ada juga tempat indoornya di sebelah sini Soalnya di atas tuh lumayan dingin guys Dingin banget Nah kalo disini tuh tempatnya indoor Dan lebih private sih Jadi misalnya kalian mau Ada acara sama temen-temen Atau keluarga Disini lebih enak Tempatnya lebih private tuh Jadi kayak bisa Rame-rame Dan ada juga pemandangannya tuh Di belakang Kacanya liat ke arah danau sama tamannya situ Tempatnya enak banget sih disini Disini lebih hangat juga Nah ini ada Untuk pemanas juga Penghangat Yuk ikutin aku lagi ke belakang Ke tamannya Nah kalo yang disebelah sini tuh Ada kayak jual coklat-coklat Jadi kalian misalnya mau Bawa oleh-oleh Atau souvenir Kalian bisa pilih aja disini Macemnya banyak banget nih Tuh ada yang coklat ini DIY Terus ada coklat batangan juga Mas kalo yang ini tuh Untuk kayak diseduh gitu ya? Iya Oh jadi coklat bubuk gitu? Nanti bisa untuk lima cup ya Oh Oke Tinggal ditambah susu sama air tanah Sesuai selera jadinya ya Tuh guys jadi 100% Bali made Dibuat di Bali Yuk kita lanjut lagi ke belakang Terima kasih ya mas Oh iya guys Oh iya guys disini tempat parkirnya juga luas banget Jadi kalo misalnya kalian mau rame-rame Berangkat sama keluarga Sama temen tuh enak banget Tuh disitu ada yang bawa anjing Nah guys buat kalian yang pergi sama keluarga bawa anak-anak kecil Nah kalian tuh bisa nih anak-anaknya main di taman gini Jadi ada playgroundnya nih Bener-bener di tamannya Kalo tadi di atas di rooftop itu kan kayak rumah-rumahan Nah kalo disini tuh bener-bener ada mainannya tuh ada seluncurannya Terus ada ayunannya Ada rumah-rumahannya Tempatnya bener-bener luas banget sih Ini luas banget Nah jadi ini kondisinya hot chocolate house selama PPKM ya Mereka juga sudah mengikuti protokol kesehatan Jadi semua orang yang masuk dicek dulu suhu badannya Dan juga harus menggunakan hand sanitizer dan masker Guys jadi tempat parkirnya itu gak cuma di bagian depan aja ya Jadi disini tuh ada lagi tempat parkirnya luas banget tuh Bener-bener lebar banget Jadi gak usah khawatir kalo kalian bawa mobil Rombongan gitu biasanya kan Kalo ke luar kota Nah ini sebelum PPKM hot chocolate house ini rame banget Tapi sejak pandemi jadi lebih agak sepi Karena biasanya tempat bodugul ini favorit untuk liburan Sama teman keluarga gitu Dan disini tuh tempatnya enak banget buat nongkrong Buat santai Dan main-main Tuh guys Bagus banget keliatan dari sini tamannya Ada tulisannya rainbow garden Oh ini dia Ini ada kayak papan petunjuknya nih Kalo yang di tadi tuh hot chocolate house-nya Terus kalo mau ke rainbow garden-nya disitu Dan kalo kesana tuh Bisa ke danau-nya Nah guys kalo sebelum PPKM itu Biasanya tuh banyak Disini kan karena tanamannya luas banget ya Halamannya luas banget Rumputnya juga bersih Jadi dulu tuh kayak ada anak-anak main-main Lari-lari disini Terus ada gawang sepak bolanya juga Terus ini karena rumputnya juga bersih Ntar guys ada HP Karena rumputnya juga bersih Biasanya tuh ada yang tidur-tiduran Duduk-duduk disini Biasanya rame-rame sama keluarga Sama temen-temen gitu Ini enak banget sih Kalian bisa santai disini Oh iya guys Aku juga mau ngasih tau kalian sesuatu nih Guys jadi aku sekarang lagi suka banget Pake bodyguard dari Scarlett Nah ini aku mau kasih tau kalian ya Produk-produk yang aku pake Ini adalah yang pertama Body Scrap yang varian coffee Ini adalah varian terbarunya mereka Wanginya tuh wangi coffee Dan ini tuh bagus banget Karena dia fungsinya untuk mencerahkan kulit Dan mengangkat sel kulit mati Ini tuh bagus karena mengandung glutathione Dan juga vitamin E Biasanya aku pakein itu seminggu Satu sampai dua kali Setelah pake ini Biasanya aku lanjutin ke Ini nih Shower scrubnya Ini juga varian coffee guys Enak banget baunya Bener-bener bau coffee Nah ini tuh juga bagus Karena dia di dalamnya tuh Ada kayak bulir-bulirnya gitu Jadi bulir-bulirnya tuh Membersihkan kulit banget Dan juga dia mengandung glutathione Vitamin E Dan juga kolagen Terus setelah pake ini Biasanya aku pake lagi lotion dari mereka Ini lotion dari Scarlett Ini tuh varian yang Jolly Jadi yang sebelumnya itu Punya aku udah abis Satu botol Terus ini aku beli lagi Nah ini tuh enak banget Wanginya bener-bener mewah Ini tuh yang varian Jolly tuh Mirip sama kayak YSL Yang black opium Itu tuh enak banget wanginya Jadi kayak wanginya mewah gitu guys Jadi buat kalian yang mau Badannya cerah Dan juga wangi Kalian bisa pake ini Nah ini aku langsung praktekin aja ya Ke kalian gimana aku pakenya Nah ini aku pake Di tangan yang sebelah sini Nih guys langsung keliatan bedanya kan Dan ini wanginya enak banget guys Dan ini tuh bagus banget Karena dia tuh juga mengandung Glutation, vitamin E, kojic acid Dan juga niacinamide Dia fungsinya untuk Melembabkan kulit Dan juga mencerahkan Ini juga enak banget Meresap di kulit Dan gak bikin lengket Nah kalian gak usah khawatir Buat kalian yang mau beli produk dari Scarlett Karena semua produk dari Scarlett ini Sudah BPOM dan juga halal Kalian bisa beli dengan harga yang terjangkau Semuanya tuh cuma 75 ribu aja guys Nanti aku akan put linknya di bawah ya Buruan cek Di Instagram dan Shopee nya mereka Dan marketplace lainnya lagi Oke guys Sekarang kita lanjut Lihat ke taman di belakang Gila bunganya bagus banget guys Cantik-cantik banget Banyak macemnya gitu Meskipun aku pakai masker ya Tapi udaranya sejuk banget Aku gak sama sekali Gak ngerasain Nafasnya sesek Udaranya enak banget Sejuk Nah disini tuh ada kayak rumah-rumah kayunya gitu Jadi lucu nih buat kalian yang mau foto-foto Kayak ala-ala di mana ya Di Belanda Di luar negeri Tuh lucu banget Bagus tempatnya Jadi boleh banget nih guys Kalau kalian ke Bali Atau kalian yang di Bali nih Terus pengen liburan Ke suasana yang beda Kalian bisa mampir kesini Guys aku mau ke Rainbow Garden nya nih Kayaknya bagus banget Dari tadi dilihat dari atas itu Wah keren banget Ada banyak banget nih bunga-bunganya Wih keren sih Kalau kalian mau foto-foto gitu Disini bagus banget Tuh Kayak tamannya gede banget Oh disana ada spot-foto juga Jadi setiap ini tuh ada spotnya Nah kalau yang tadi tuh kan kayak kursi Disebelah sini tuh kayak ada gerobak Ada tulisan hot chocolate house nya Terus yang disebelah sana tuh ada sepeda Tuh yang ada anak-anak Lagi foto-an gitu Oke guys Sudah sampai sini dulu Liat-liatnya aku pengen order Minuman dan Jadinya aku Balik dulu ke tempat tadi Udah dingin guys Yuk yuk Nah guys karena tadi di rooftop atas itu Lumayan dingin Dan anginnya kencang Jadinya aku pilih tempat disini nih Dan kalian gak usah khawatir Karena setiap tempat ini Mereka juga nyediain Alat tempat cuci tangan Dan ada hand sanitizer juga di dalam Ini tempatnya kalau disini Ini lesehan gitu Jadi kita lepas sendal Terus duduknya lesehan gitu Oke guys Jadi aku mau order dulu Ini ada menu nya Mbak mau order yang Klasik hot chocolate nya satu ya Untuk menu nya jadi satu Ya Ya oke Terima kasih Nah guys ini menu nya Guys maaf Tadi aku Karena kalap Gak sabar minum Jadi cotton candy nya yang di atas tadi tuh Udah aku habisin Jadi ini tinggal coklatnya aja Nah ini tuh Kalau aku liat nih Kalian bisa liat nih Kentel banget Jadi hot chocolate nya tuh Bener-bener kental Bener-bener kayak Coklat batangan gitu Yang dilelehin gitu Enak sih Kalau minum anget-anget gitu Apalagi buat kalian yang pecinta coklat Kalian pasti suka sih Kalau aku sih lebih suka duduk di daerah sini ya Karena Kayak lebih nyantai gitu Karena lesehan gini Di joglo sini Terus udaranya juga gak terlalu Dingin Gak terlalu keras Kayak di rooftop gitu Kayak sedang-sedang aja Sejuk-sejuk gitu Jadi enak buat nyantai Terus disini juga bisa kayak Lihat pemandangan gitu Sini kayak rumput-rumput Belakang juga ada tamannya Oke guys Jadi aku udah ngabisin minuman coklatnya Dan sekarang aku udah mau Balik ke rumah Ini sekarang mau jalan dulu ke mobil Oke sendal dulu Oke guys Sampai sini dulu vlognya Makasih semuanya yang udah nonton Sampai akhir Jangan lupa bantu support Dengan like, comment, share Dan juga subscribe Ke youtube channel aku Dan juga nyalain notification bellnya Ditunggu untuk video vlogku selanjutnya ya guys Dadah Dadah Sub indo by broth3rmax